musik 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 oke boy, balik lagi sama gue di Raisi Channel dan terupdate apa lagi kalau bukan di kali ini gue lagi ada di teras kota PSD nah hari ini tuh ada event HIN ini salah satu kontes modifikasi yang bisa dibilang cukup ternama juga kita akan lihat ada mobil apa aja kali ini di acara HIN 2022 di teras kota PSD so jangan kemana-mana ikutin gue terus nah ini ada satu mobil yang menarik perhatian gue banget nih di acara HIN kali ini ya ini ada L300 yang sudah dibikin full dekal wah rame banget nih bang mobilnya bang izin liput ya izin liput boleh ya oke cemper banget ya kalau liat tuh bodinya sampe nempel ke bawah oke bro izin liput ya izin liput ya mobilnya keren izin ya kita liat bagian dalemnya wah udah ada audio TV TV waduh udah pake sunroof juga bokeel bener bener niat walaupun mobilnya 300 tapi waduh sampe di bawah sini juga masih ada ini kayaknya sistem audio sih waduh ada TV nya juga di belakang TV nya apa nih oh Xiaomi ini dalam ini apa bang kosong kosong oh oke siap oke bang sukses ya thank you ya kita liat mobil lain yang ada disini selanjutnya ini ada mobil Aila kayaknya ya ini dari Galaci Galaci itu komunitas komunitas Agia Aila Komuniclub Indonesia udah pake pintu-pintu ini ceper-ceper ini fender tulips pasti udah pake airsus nih keren nah disampingnya ada fonda brio fonda brio tempar depannya juga sedang di custom bang izin review ya oke ini dia ada fender tulips ya pake airsus ya dalamannya juga sudah di upgrade juga tuh wow di tengahnya dibikin hanya untuk 2 2 penumpang saja tengahnya sudah di tutup sudah di close tuh gua feel keren yang paling gua suka sih dari warnanya nih warna ungu bunga bang izin dalemnya ya boleh ya kita liat dari dalemnya waduh udah berubah banget ini basicnya apa sih basicnya apa mobilnya jess gd3 jess gd3 ya oke ternyata gua salah gua pikir tadi brio tapi ternyata ini adalah basicnya dari jess gd di convert ke gk udah pake sunroof juga atasnya ada audionya terus di bagian door trimnya juga udah ada tv tv nya mantep gimana airsus wah banyak tombol-tombol rahasia oh sudah pake unit chip tidak gokil ajak ngobrol sedikit boleh ya jadi konsepnya lu bangun mobilnya apa nih konsepnya yang konsep elegan body basic dari awal mobilnya gd3 convert ke gk5 muka depan sama belakang oke airsus nya pake apa nih airsus pake 4 titik airbags 4 titiknya udah manajemen sih nah pertanyaan gua nih lu milih warna mobilnya bunglon kayak gini itu ada referensi atau gimana kenapa milih warna yang bunglon gini karena elegan sih maksudnya ke bunglon sih jadi biar ada sparkling-parkling gitu ya yaudah siap bro sukses ya nah tapi selain ada kontes mobil disini juga ada car audio kontes nih dari raihin nah disini nih bagiannya wah ada koko ai mana city kau tau kenapa sih setiap ketemu aku nanyanya city mana mesinnya kayak gitu ditanya terus kayak mana pecah kalau kau kapan battle city nya lama kali hardy lagi beli mobil karena dia beli mobil buat pertuanya nah terus terus nanti city nya di bawah balik oh city nya bawah balik oke jadi bukannya gentar lawan aku kalau lawan kau dia gak gentar kalau lawan aku dia agak gemet kan kok lu ngapain disini aku disini jadi peserta kali ini peserta apa? iyalah biasanya gantian hari ini peserta main audio sq sound quality s quality ya gak bagus-bagus amat cuma bisa pemenang lah gitu aja jadi menurut lu bisa menang sembung banget ya lawan city mana city hsr ya ah gak gentar aku kau tau gak kalau kata orang medan biar kita jadi kambing di kampung sendiri kami jadi banteng di pelantauan itu kalau kata orang medan kan kata orang medan kalau kata orang padang biar kami jadi kucing di kampung sendiri tapi macan di kampung orang kita lihat macan ditanduk sama banteng atau digigit sama macan kau belum pernah lihat banteng kena caker sama macan kan mau kena kau kapan battle city nya ayo selesaikan lah oh udah lah kok kalau gak kita tunggu sponsor ayo setiap aku kayak gitu keadaannya jangan lah terus dibahas setiap ketemu mana city kau mana city kau maki aku lama lama mobil masih baru udah jebol aja mesin aduh sedih kali aku liat ya coba sekarang gua tanya menurut lu ya pendapat lu mengenai city gua yang jebol itu gimana juga coba coba bukan orang-orang main mesin juga kan menurut lu gimana aduh gak berani gua ya men look katanya banteng nanti gua trending topic lagi gua katanya banteng gak berani ampun yaudah jadi siapin mobilnya battle kita battle diesel gak nih gak diesel aja udah nih udah jadi nih kita mau battle apa nih capek gua jadi penantang terus mobil siap mobil apa nih mobil apa nih pambuannya dua nih Innova kita tiga lah geng battle dyno ayo battle drag ayo battle audio gas gak ada urusan silahkan kita maunya battle durability durability gas Jakarta Surabaya panteng di 190 Jakarta Surabaya Jakarta Aceh berani gak gak berani masuk jurang kita jurang mana geng masa Aceh gunung Sulawai itu begini-begini loh prio aja bisa nyampe ke Aceh masa kau naik mobil gede gak berani tapi kalo 190 manteng gimana selesai juga kita udahlah kau kata orang meda pin kau udahlah mati aja lu udahlah cabut lu semoga semoga kalah ya ya city nya ya city nah kita jalan-jalan lagi kita lihat wuh gua suka nih kalo slam-slam gini nih kalo biasanya fender tulip tapi gak tau kenapa gua kalo slam kayak gini suka sih tapi sebenernya mau slam ataupun fender tulip pengerjaannya itu sama-sama susah sama-sama membutuhkan hitung-hitungan yang tepat dan sesuai nah disini juga ada BMW nih M46 oke terus disini juga kita lihat ada Honda James terus di bagian depan itu terakhir disini kita lihat ada Aila kayaknya wuh pake roofbox ya jadi mengingatkan gua dengan obri yang kita bawa touring menggunakan roofbox tuh dalamannya juga sudah di modif atau bukan deh ini Sir John kayaknya nih nah ini lagi-lagi ada line up dari temen-temen berandas tuh di RV tuh ya tuh ini bagian kap mesin fender pion handle itu udah pake karbon semua terus kursi di bagian depan udah menggunakan jog racing oke ini kita gokel nih kalau bagian ini gua suka di bagian fitment dan di bagian ini warnanya juga bagus warna oranye BRV yang seri terakhir nih sebelum keluar BRV yang baru udah dipakein shampoo juga oke sekarang kita masuk ke bagian dalam kita lihat di bagian dalam ada mobil apa aja sekaligus juga di bagian dalam itu kita ada taruh satu mobil dari tim HSR yaitu Civic GT1 kita nah ini yang pertama ada Civic Hatchback Civic lagi yang gua suka itu adalah dekalnya ya tuh wah ini kalau gak salah yang disebut dengan anime ini tapi keren keren dekalnya keren rapi menurut gua kalau dari luar sih standar sih kelihatan ada diffusernya dibikin carbon terus tempat kenal potnya sudah di taruh di tempatnya cuman tetap yang paling menurut bikin gua suka itu adalah dari bagian si dekalnya cukup gratis selanjutnya di sini kita lihat ada Calia ini kayaknya terakhir brandingannya ground zero nih tapi kayaknya sudah berubah ya Calia dibikin full modifikasi di bagian audio terus dia juga sudah menggunakan proof box fitment nya juga fender to lips jadi sudah dibikin 2i nah ini bumper depannya juga custom ya lalu di sampingnya kita lihat ada satu Honda Jazz kelihatan pintunya sudah dibikin bentuk-bentuk gunting ini kayaknya sih sticker tuh kalau dilihat dari warnanya ya warnanya lucu ungu-bunguan tapi kayak sticker wiii ini gemes banget ini ini apa nih kayaknya vios ya ini kayaknya vios lucu banget tuh iya iya tuh lucu banget dekalnya dibikin hand dekalnya dibikin anime cewek-cewek gitu tuh lihat ya lucu banget tuh wuuu kayaknya yang punya emang suka anime gitu oke selanjutnya kita lihat nah disini ada yang paling penting please look but don't touch artinya boleh lihat tapi gak boleh dipegang nah ini bisa jadi himbawan juga buat teman-teman semua yang datang ke pameran mobil atau ke acara kontes sebaiknya hanya dilihat saja tapi jangan dipegang karena kita gak tahu kan entah di bagian mobilnya takutnya ada lecet atau apa segala macem atau kalau misalnya kalian buah anak kecil pastikan anak-anak kalian sedang dalam pengawasan kalian gitu ya takutnya nanti merugikan jangan sampai ada pihak yang dirugikan nah itulah intinya ya oke yang pertama mari kita lihat disini ada BMW disini ada M4 tuh M power wow udah pasti mobilnya kenceng nah dia dibikinnya very silver dengan balutan dari warna biru ya oke lah wuuu bisa lihat ininya juga dibikin karbon-karbon ini kawai suspension ya suspensi mahal foil over mahal oke lanjut kita lihat ke mobil sebelahnya ini ada CR5 oke ya BMW fun fact-nya adalah BMW gak ada apa-apa juga butuh udah ganteng hehehe next disini kita ada ada Porsche warna hijau ini apa nih kalau sekarang ada istilah cewek bumi cewek kue nah ini mobil apa ini cewek bumi eh mobil bumi kayaknya ya karena warnanya hijau dan bersahabat selanjutnya kita lihat disini ada F30 yang sudah banyak modifikasi ini nah ini gue senang banget nih kalau orang ikutan kontes nih dia udah bikinin sampe kaya gini berarti itu niat banget ya nah ini bisa menjadi acuan juga nih bagi gue dan tim HSR kalau misalnya ikut kontes kayaknya perlu nih kita bikin kaya gini nih eh boleh deh boleh nanti kita coba bikin ya oke pertama kita lihat dari fitment nya eh agak-agak berbeda bagian depan ini sudah fender tulips tapi bagian belakangnya agak sedikit slam ya jadi agak sedikit masuk nih agak sedikit masuk mungkin emang konsepnya seperti itu tuh tapi warna cetnya tuh basah banget hehehe ya kan tapi yang satu ini juga gak kalah basah warna cetnya nih nah ini si gt1 sayangnya velg nya belum dateng jadi kita masih pakai velg yang gt1 gt01 kita udah bikinin velg untuk si gt1 ini tapi emang belum dateng tunggu tunggu lah ya wah udah gitu dengan line up terbaru nih kemarin yang ikutan tebak plat nomor siapa boleh komentar di bawah oke akhirnya plat yang kita pilih adalah H5R yoi terus selanjutnya disini wah ada lagi foto-foto kita geser dulu dah kita geser dulu nah disamping si gt1 ini ada satu Jimny baru yang sedikit menarik perhatian gue kenapa? karena dia sudah menggunakan forge-forge carbon di beberapa panel dari mobilnya contohnya disini over fender nya ini menggunakan forge carbon di bagian belakangnya juga penutup untuk ban serepnya wooo ini sih keren banget sih menurut saya sih penapotnya juga sudah dibikin middle wah jarang sekali loh saya lihat tapi keren dari RGS project ini kita ngintip lagi ada yang foto-foto asik cuci mata dulu sedikit selanjutnya kita lihat ada satu Innova yang gue senang itu adalah dari warnanya wooo warnanya hijaunya menarik banget wooo ya kan kaca filmnya gelap mobilnya warna hijau wooo sayang sekali kalau misalnya dia berani pakai velg yang lebih berwarna cerah kayaknya bakal lebih top wah ini teman-teman bisa lihat nih ya engine dari Innova Injo ini tadi belum dibuka nih sekarang sudah dibuka jadi kita bisa lihat ya wooo apa nih istilahnya wiretack wiretack rapi banget engine day nya oke luar biasa nih nah selanjutnya disini kita ketemu sama satu mobil yang ganteng ya ini adalah Mitsubishi Magna Station Wagon wah gede tuh mobil-mobil wagon tuh sekarang lagi lagi naik you guys cakep banget loh ini untuk keluarga-keluarga kecil loh fitmennya oke warnanya juga keren banget udah gitu pakai tambah yang pakai rooftop keren ini mobil dari teman-teman sugar daddy wah sugar daddy autobody ini kalau tidak salah di arah jadi asin ya ini juga ada nih dan zoom ini tuh wah banyak loh ini nurunnya 1,2,3,4,5 mobil nah ini ada merzi hmm e 250 tuh kebutuhan yang kupe nya nih ini yang dua pintu nih cupay ya kan ini ada sugar daddy juga nih Terus disini juga ada satu mobil, terus disini ada, nah terus sugar daddy juga ada nururin satu mobil Mitsubishi nya nih Kalau misalnya biasanya cup nya udah dibuka kayak gini nih, biasanya mungkin dia lebih fokusnya di bagian engine nya nih Wow keren, nah disini juga ada satu mercy, ada yang lagi kotor-kotor, gapapa kita gangguin dikit-dikit Warnanya two tone, keren, hitam dan abu-abu, nah disini ada mobilio, temen-temen dari mobility nih Wow audionya lagi di mainkan, uh suaranya BH, BH cukup banget loh, BH tuh dari mana ya, Jambi kayaknya ya Wow ini selain fitment nya oke, chat nya juga oke dibikin book on, modifikasi dalamnya juga pasti keren banget nih Yuk kita lihat sama-sama Tuh, tir nya udah dibikin full carbon, juga ada audio-audio, jog nya juga sudah direkrim Di bagian belakang cuma dibikin spesial untuk satu orang saja Terus selanjutnya disini ada Baleno, waduh, coba kita lihat ya, cup nya kan udah dibuka nih, bagian apa kayak yang dirubah nih ya Jadi disini engine bay nya bener-bener dibikin rapi banget nih, tuh temen-temen bisa lihat sendiri ya Jadi modifikasi itu bukan hanya pergantian part saja, tapi bisa juga mengatur estetika dari ruang Entah itu dari engine bay, entah itu dari interior, itu juga bisa diatur Nah ini kalau kayak gini nih, biasanya dia juga ngejar namanya base display Wah, yuk, pintunya juga ada di beli mitu kunting, ini kayaknya dekal ya Wow, di dalamnya ada Doraemon Wah, ada Doraemon, cuma Doraemon nya kurus nih, kayaknya habis diet ya Oke, yuk kita lihat lagi modem bilang lainnya Selanjutnya disini ada Honda Jazz, yang sudah dimodifikasi total di bagian audionya Nah ini kayaknya menggunakan Ground Zero, oh, Ground Zero, German Engineering Gokil banget nih, wah ada lampu diskonya, ada layar-layar nya tuh Waduh, 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 waduh Gokil Esa, paradis Elisi un, exposed and hollow Is is your one true life Terima kasih telah menonton!